Yang keempat apa yang? Yang keempat itu pekerja, yang pada tanggal 17 April itu dia tidak bisa pulang ke daerah dikarenakan sedang bertugas atau bekerja. Jadi tidak memungkinkan dia untuk pulang ke daerahnya sehingga harus mengurus armaditu. Jadi kita sekarang itu yang masuk kategori 4 coy. Jadi kategori 4 itu adalah ketika kita nggak bisa pulang pada tanggal 17 April. Tadi dari jam 12? Jam 12 ini udah jam 3, udah ngantri 3 jam ya? Ini masnya, di samping saya ini nunggu berdiri. Berapa juga mas? 2 jam lebih. 2 jam lebih karena sangat banyak. Udah berapa lama mbak? Saya dari jam 9 pagi. Serius dari? Serius. Dari jam 9? Iya, balik-balik. Dari jam 9 pagi coy. Jam 9 pagi. Berdiri terus? Ya sempat duduk. Oh sempat duduk. Diusir tapi. Udah lama mbak, ngantrinya mbak. Mbak, udah lama ngantrinya. Dari. Nunggu di sini udah berapa lama mas? Aku jam 2. Dari jam berapa? 9 ada kan? Dari. Mana Irfan nih? Oh nggak nyawet nih. Telepon aja deh yuk. Iya yuk. Coba aja kali aja diangkat yuk. Wah. Diangkat nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Di mana, Van? Lagi di KPU ke Benjeruk, Jakarta Barat. Ngurus ini buat nyoblos besok? Iya, soalnya KTM-nya. Bukan KTM Jakarta. Di situ kok rapi banget sih? Kayaknya di situ, Van. Iya, soalnya di sini banyak yang ngantri. Jadi kayak perantau gitu. Pokoknya ya nggak bisa nyoblos di tempat. Asalnya karena berbagai urusan itu harus ngurus ke sini biar bisa nyoblos di Jakarta. Oh. Berarti antusiasnya ini juga ya buat nyoblos besok ya? Iya, panjang. Emang nggak tahu caranya? Iya, pan. Iya, nanti aku bikin videonya deh. Oh iya. Oh, pan. Lu kok mau aja sih kan di sana rame? Iya. Ngapain lu bela-belain rame-rame gitu buat nyoblos dong kan? Satu, suara itu sangat bermakna. Negara kita ini negara demokrasi, bos. Coy, kita sudah di depan KPU. Karena kita nggak bisa pulang ke daerah untuk nyoblos. Jadi kita harus ke sini untuk mengurus surat coblosan itu. Jadi kita memakai surat keterangan dinas untuk di sini. Dan nanti diurus di sini, datanya dikasih. Setelah itu nanti kita dipanggil. Dan besok pada tanggal 17 kita bisa nyoblos di sini. Nggak usah pulang kampung. Karena kita memang nggak bisa pulang kampung. Semoga aja bisa ya. Jadi kita sekarang lagi ya, para ngantri. Ini ngantri buat ngurus Alimang. KPU, Kota Jakarta, Barat. Dan hari ini adalah hari terakhir dan detik-detik terakhir. Saat ini udah jam 3 kurang 5 padahal penutupan jam 4. Hari ini hari terakhir ya guys. Jelasin dulu dong awalnya gimana gitu. Jadi hari ini adalah hari terakhir buat ngurus Alimang untuk 4 kategori. 4 kategori itu nggak main-main. Yang pertama adalah yang dia itu dirawat di rumah sakit pada tanggal 17 April khususnya ya. Jadi waktu tanggal 17 April itu, waktu pemilihan waktu hari H. Hari H pas pencoblosan itu dia masuk ke rumah sakit yang pertama. Yang kedua bahwa dia itu... Aku lupa. Nggak, nggak, aku ingat. Yang kedua itu dia sedang ditahan. Entah dipolsek, entah dipoles, atau dimanapun. Pokoknya dia sedang menjadi tahanan. Yang ketiga itu ketika di daerahnya terjadi bencana. Kalau dia mengungsi dan dia harus mengurus di tempat dia mengungsi itu. Nah terus yang keempat adalah buat pekerja yang bertugas pada tanggal 17 April. Yang keempat apa? Yang keempat itu pekerja yang pada tanggal 17 April itu dia tidak bisa pulang ke daerah dikarenakan sedang bertugas atau bekerja. Jadi tidak memungkinkan dia untuk pulang ke daerahnya sehingga harus mengurus Alimang gitu. Jadi kita sekarang itu yang masuk kategori 4 coy. Jadi kategori 4 itu adalah ketika kita nggak bisa pulang pada tanggal 17 April. Karena kita harus ada tanggung jawab kerja. Jadi kita minta surat surat Alimang. Namanya surat Alimang ya? Alimang. Ya pokoknya surat buat nyoblos semuanya lah. A few moments later. Oke kita udah hampir 1 jam disini. Tapi belum dipanggil juga. Ini panas, lapar juga. Semoga masih kuat biar nggak golput. Karena golput itu nggak baik. Wahidnya udah dipanggil. Jadi kita harus langsung ke depan nih. Habis ini berarti Rani. Wahidnya udah ditolak lagi guys. Kenapa nggak? Wahidnya ditolak lagi. Itu dia sukses sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yuk lancar oh yang pertama ya begini cuy suasananya masih antri banyak yang kepanasan gak ada kipas sama sekali ya ini suasananya masih sangat ramai masih antri karena dia nunggu satu buat nunggu dipanggil dan disini banyak yang kepanasan karena gak ada kipas jadi rela antri biar bisa nyoblos mbak tadi dari jam 12 jam 12 ini udah jam 3 udah ngantri 3 jam ya udah ngantri 3 jam kira-kira masih harus nunggu sampai dipanggil ya aslinya berarti bukan disini dimana mbak oh di Sumatera dia semangat terus biar gak golput kita udah hampir 1 jam disini tapi belum dipanggil juga ini panas lapar juga semoga masih kuat biar gak golput karena golput itu gak baik kita ngeflok sedikit ya oke cuy kita sekarang tanya-tanya dulu ke orang yang disini kira-kira udah berapa lama disini bentar mbak misi mbak boleh gaji bentar ya mau tanya disini udah berapa lama nunggunya jadi saya disini udah hampir 2 jam nih eh hampir 1 jam mbaknya disini udah lama nunggunya nunggu buat dipanggil lumayan ada 1 jam oh berarti belum terlalu lama belum terlalu lama cuy masih ya setengah jaman lah setengah jaman mbak makasih ya mbak ya cuy kita tanya yang lain dulu yang lain kayaknya udah ada yang lebih dari 1 jam lama banget cuy panas lagi itu suasana cuy jadi disini ada yang udah 2 jam karena mungkin ini masnya disaping saya ini nunggu berdiri berapa jauh mas 2 jam lebih 2 jam lebih karena pelayanan pelayanan 1 ya iya mas pelayanannya 1 pelayanan 1 1 orang 2 saya kan banyak juga 3 pelayanannya cuma 1 saya untuk sini udah mulai lapar juga mas dari siang misalnya yang anterinya eh maaf kayaknya kalau gak kuat bisa jadi gol berjalanan mas misalnya mas disini munggu ya saya baru 15 menit yang lalu oh 15 baru juga tapi yang lebih lama ya ada yang udah 2 jam tadi ada yang udah 1 jam iya mas ya banyak mas saya bang Riau oh Riau jadi mas saya ini dari Riau coy rela rela ngantri biar tetap demokrasi ya mas ini satu suara asik karena satu suara itu sangat sangat berharga ini ternyata panas banget coy panas banget banyak udah berapa lama mbak Andri saya dari jam 9 pagi saya dari jam 9 pagi serius dari dari jam 9 pagi jam 9 pagi berdiri mbak berdiri terus kok sempat duduk diusir tapi berdiri terus kok sempat duduk diusir tapi ini tadi masih bilang karena pelayannya 1 doang mbak jadi makanya lama tugasnya katanya datang jam 9 datangnya jam 10 gimana kita udah datang jam 10 mbaknya ini dengan mbak siapa jili oh mbak jili nanti saya masukin vlog ya nama instagramnya cari aja jili oh jili nanti di follow coy di follow coy tapi tetap semangat ya mbak tetap semangat satu suara itu sangat berharga tetap demokrasi ya makasih ya mbak ya coy kita tanya yang lain dulu boleh-boleh abang tadi dari jam 9 pagi coy parah dari jam 9 pagi udah ngantri kalau yang di belakang saya kira-kira mas misi mas boleh tanya sebentar mas disini udah berapa lama mas nunggunya satu jam lebih satu jam lebih karena tadi ada yang satu jam nunggunya ada juga masnya yang 15 menit tapi ada mbaknya yang nunggunya dari jam 9 pagi coy tapi masnya tetap semangat kan iya ya semangat harus semangat kan karena satu suara itu sangat sangat berharga maksudnya dari mana mas aslinya aslinya kalimantan tengah balang kera ya sekali mantan coy biar tetap demokrasi mantap mas siapa namanya oh mas glory makasih mas ya ini sih mas boleh nanya bentar ya mas nunggu disini udah berapa lama mas aku jam jam 2 jam 2 jam 2 oh jam 2 sekarang jam 3 ya udah ada satu jaman ya misalnya ada yang nunggu baru 15 menit ada yang satu jam tadi ada yang baru-baru nunggu itu dari jam 9 ya dari jam 9 dan 9 pagi tapi tetap semangat ya mas ya dari mana aslinya mas dari Surabaya Surabaya oh Surabaya jika masnya ada jam berapa sama oh sama berbubah nama namanya siapa mas Kevin oh IG nya Kevin Heizer Kevin Heizer oh Kevin Heizer dari yaudah satu jam nunggu nya cuy nanti nanti aku tulis dan nama IG nya mas makasih ya mas ya tetap semangat terus mas biar gak gue luput ya mas oke cuy kita tanya yang lain dulu siapa ya mas udah lama nganterinya mas nganterinya udah lama dari jam 1 ini jam jam 4 kurang jam 4 kurang berarti udah hampir hampir 4 jam ya mbak nunggunya udah hampir dari jam berapa kita tanya sama mbaknya dari jam berapa dari pagi mas dari jam berapa 9 soalnya tadi disana ada mbak-mbak juga nunggu dia dari jam 9 terus tadi setengah 3 belum juga dipanggih sama saya juga belum dari mana mbak masalnya pekan belak oh pekan belak jadi belum tapi satu suara itu harus sangat berharga ya biar tetap demokrasi makasih mbak ya mas udah lama mas udah lama udah selesai dari jam berapa setengah 10 setengah 11 buset 4 jam enak udah libur nasional berarti dong libur kerja libur kerja libur kerja lapar pulang udah pulang aja beli gorengan jangan tapi santu suara ini untuk 5 tahun ke depan untuk membangun hidrodesia lebih baik apalagi kamu masih kalau muda tapi aku udah laku masa gitu juga buat tempe bener sih kamu ini tapi nunggunya udah lama kemarin sudah datang surat keterangan di tolak oh kemarin sudah datang surat tugas sabar berarti tinggal nunggu alibangnya aja nah diterima gak oh udah berapa jam pak nunggunya pak tadi saya datang jam 2 jadi baru sejaman ya aku gak tau kan saya tumpuk kapan menjadi pandu dari mana pak artinya pak Kalimantan Kalimantan tadi ada bayanya disona dari jam 9 sejadi sehingga wah bisa sampai kapan saya baru datang naik apa disini ini kamu kan kerja disini kan iya ini alibannya bawah ada yang gampang ada yang di KPU Jakartutara semper kricing tadi teman kita ngomong kerja aja deh di periuk iya sudah kerja ya udah ini alibannya bawah jangan lupa nyoblos ya tunggah saya sebetulnya ngomong gitu iya sudah kerja ya kalau saya bisa jadi balik 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 mana lagi yang menaruh sekarang yang paling tidak bisa terima ayam ini projeknya setelah jam lagi nih yang Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, 5 prosesnya nih alimannya, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, 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 Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. Pak Arir Putri, Pak Arir Putri, Pak Arir Putri. kamu mau milih di kantokmu atau di rumah posmu kira-kira beberapa momen lagi ini dipanggil pulang dulu ganti jalan apa RT berapa pulang berarti tadi nelfon hey bos kantor kita di jalan apa RT berapa kalau sudah ketemu RT nya baru ketahuan TPS nya jadi surat tugas gak ada alamat gak ada RT gagal telpon bosmu nah turun cuma bilang itu lalu cepet lurus gak ada alamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang ini dipindah jadi dua bagian yang sebelah sini itu yang ditolak berkasnya kalau yang sebelah sini itu maksudnya banyak yang ngantri itu disini yang diterima jadi antara ditolak berkasnya berkasnya atau diterima kalau diterima nanti dipanggil disini jadi bingung nih antara ditolak atau diterima tolak terima kalau kita kesini nanti kalau kita ditolak kan gak tahu kalau kita ditolak tapi kalau kita diterima juga gak tahu ah 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 cuy ini namanya wartawan itu kameramen itu apa nih jeneng ini tuh reporter reporter eh malas ditubuhi bapak ini jantung ya kemudian akhirnya coi kita setelah sekian lama perjuangan dapet juga apa ini A5 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 yang selanjutnya kita harus ke kelurahan buat menentukan TPS mana yang akan kita pakai untuk nyoblos yeee pokoknya kita tanggal 17 udah bisa nyoblos di Jakarta karena domisili kita di Magelang tapi kita tetap bisa nyoblos karena satu suara itu sangat-sangat bermakna cuy oke sampai disini ya videonya saya Irvan mengulisin dan adil arti dan siapkan wajib pamit undur diri assalamualaikum